Beralih ke informasi lain balai, pengawasan obat dan makanan Kota Palu menetapkan sebanyak 3 orang tersangka terkait kasus peredaran obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Siki. Usai berhasil menyita sebanyak ratusan butir obat golongan keras dan puluhan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan telah memeriksa beberapa orang saksi, saat ini balai pengawasan obat dan makanan Kota Palu telah menetapkan 3 orang tersangka yang masing-masing berasal dari Kabupaten Banggai dan Desa Bahagia Kecamatan Palolo 1 orang serta Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Siki 1 orang. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palu, Fauzi Fergiansa menjelaskan untuk proses pemeriksaan dan pemberkasan tersangka maupun pelimpahan berkas kekejaksaan semua dilakukan oleh penyidik dari BPOM yang didampingi oleh Korwas Polda Sules Tengah. Demi COVID-19 ini kita telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku usaha yang menjual produk-produk kosmetika dan obat tradisional yang ilegal atau tidak memiliki izin edar yang tentunya itu tidak dijamin keamanan dan butuhnya. Sebelumnya ketiga tersangka ini diamankan oleh pihak BPOM pada bulan September 2020 kemarin setelah diketahui mengadarkan ratusan butir obat golongan keras dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar melalui media sosial. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sules Tengah melaporkan.